Ya baik Selamat pagi semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh suaranya bisa masuk jelas terdengar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masuk Pak ya untuk pertama kali mengaktifkan kameranya on camnya siapa saja yang sudah stay dan masuk ke di pagi ini untuk mata kuliah konversi energi terima kasih ya di layarnya sudah keluar tampilannya sudah Pak ya jadi hari ini kita ketemu lagi di mata kuliah konversi energi yang di minggu lalu sudah membahas mengenai turbin dan turbin itu bisa dipergunakan untuk melakukan konversi energi suaranya bisa masuk jelas terdengar ya jadi konversi energi itu ya flightnya banyak aplikasinya bagian-bagian yang bisa dilakukan ya salah satunya di bagian ini bagian proses pengubahan energi jadi ada dari energi awal ke bagian menjadi energi yang lain ya lalu di bagian ini kita membahas mengenai siklus ya karena di di apa di proses pengkonversi energi itu selalu selalu berhubungan dengan proses pengubahan energi panas ya ini sebagai contohnya adalah memanfaatkan energi panas atau energi panas yang di pergunakan kemudian energi panas tersebut dikonversikan menjadi energi yang lain untuk bisa melakukan analisis tersebut diperlukan siklus ya siklus termodinamika jadi siklus termodinamika ini merupakan proses termodinamika transfer panas dan kerja dalam berbagai keadaan untuk proses yang dilakukan pada termodinamika ada yang berhubungan dengan masalah tekanan pressure kemudian temperatur temperatur ini juga memberikan pengaruh terhadap energi yang akan dihasilkan dan keadaan lainnya lalu seperti apa hukum termodinamika ini membuka sekilas ya yang sudah pernah mengambil mata kuliah di di termodinamika hukum termodinamika menjelaskan bahwa sejumlah panas itu akan masuk atau panas yang masuk setara dengan jumlah panas yang dikeluarkan jadi bisa diartikan panas yang masuk sama dengan panas yang keluar dan ini berlaku untuk bagian siklus tersebut lalu proses alami yang berulang-ulang menjadi proses berlanjut membuat siklus ini sebagai konsep penting dalam termodinamika ini adalah ilustrasinya dari pengubahan temperatur tersebut energi panas tersebut ada hubungan antara nilai P P itu adalah pressure tekanan V di sini ada volume yang menyebabkan volume tersebut mengalami peningkatan atau penambahan atau volume tersebut dalam kondisi konstan ya untuk proses termodinamika berlangsung dalam asumsinya itu siklusnya siklus close cycle atau siklus tertutup yang digambarkan dalam bentuk P di mana aksis Y ini adalah sumbu Y nya menjelaskan tentang nilai tekanan untuk aksis X sumbu X menjelaskan mengenai volume lalu bagian mana yang menjadi area working atau area kerja di bagian tersebut nah di bagian ini yang berada di dalam zona ini zona 1 2 1 ke 2 2 ke 3 3 ke 4 4 ke 1 ini adalah work nya atau kerja dari siklus tersebut kalau dituliskan ke dalam notasi matematikanya W nya itu ada work kerja ya singkatannya integral P terhadap DV integral tekanan ini ada simbol tekanan PV terhadap volume volume yang dipengaruhi oleh tekanan tersebut kerja adalah setara dengan panas yang ditransferkan ke sistem jadi kalau dituliskan di dalam notasi matematikanya W sama dengan Ki ini W W itu adalah kerja Ki ini Ki total ya Ki total Ki total itu dihitung panas yang masuk kalor yang masuk dikurang dengan kalor yang keluar Ki in sama dengan Ki out ya untuk Ki in nya bernilai tertentu nilai Ki in lalu Ki out nya nanti ada nilainya sehingga bisa diketahui nilai kalor total untuk kalor total itu selalu berhubungan dengan panas yang masuk dengan panas yang keluar suaranya bisa masuk jelas terdengar ya untuk suaranya bisa jelas 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 Pak ya jadi seperti itu memahami dari siklus termodinamika ya proses pengubahan energi jadi ada energi panas yang nanti dimanfaatkan untuk melakukan pengkonversian energi ya lalu kalau dilanjutkan dari teori ini hubungan antara P dan V ya tekanan dengan volume kalau dituliskan persamaan kedua membuat proses iso termal iso termal itu artinya kondisi perpindahan panas dikondisikan dalam keadaan yang sama iso termal ya untuk proses siklik bekerja searah jarum jam maka ini menunjukkan mesin kalor bernilai W positif jika bergerak berlawanan arah jarum jam maka menunjukkan pompa kalor dan W akan negatif nanti kita akan lihat di ilustrasi slide selanjutnya mengenai arti dari nilai positif dan negatif tersebut nah kemudian apa saja aplikasi yang nanti bisa dipergunakan dari siklus tersebut close cycle untuk termodinamika untuk mesin kalor mesin kalor ini mesin yang memanfaatkan atau menggunakan panas yang kalau diartikan itu suatu alat atau tools yang berfungsi mengubah energi panas menjadi energi mekanik jadi dari pengkonversiannya itu diawali dari panas heat yang dihasilkan dari panas tersebut dari heat yang diperoleh menghasilkan gerakan energi mekanik contohnya dari mesin ini pada mesin mobil biasanya energi panas hasil pembakaran bahan bakar diubah menjadi gerak mobil salah satu contoh dari mesin kalor ya motor bensin atau motor apa motor bakar ya yang memanfaatkan panas dari hasil proses pembakaran untuk menghasilkan energi mekanik tetapi dalam semua mesin dalam semua mesin kalor diketahui bahwa pengubahan energi panas ke energi mekanik selalu disertai pengeluaran gas buang nah ini juga menjadi bagian dari hubungan yang tadi hubungan antara nilai W ya nilai kerja yang dilakukan W atau work-nya working-nya panas yang masuk dengan akan sama dengan panas yang keluar pada saat sistem tersebut bekerja beroperasi energi panas energi panas yang masuk ke dalam ruang bakar atau chamber room itu sebagiannya itu akan terbuang ke lingkungan atau melalui saluran eksos saluran pembuangan yang dibuang ke lingkungan ya di bidang yang lain untuk contoh lain adalah mesin pembangkit tenaga listrik ini juga masuk ke dalam pengkonversian energi pengubahan energi bagaimana panas tersebut dimanfaatkan dengan mekanisme tertentu cara tertentu untuk dikonversikan menjadi energi listrik dengan menggunakan batu bara batu bara ini dapat di pergunakan untuk bahan bakar menghasilkan panas sehingga panas yang dihasilkan tersebut menyebabkan atau menghasilkan atau bisa memanaskan wujud wujud air merubah fase air menjadi uap tenaga uap inilah yang dimanfaatkan atau dikonversikan lagi menggunakan turbin uap untuk melakukan rotasi putaran turbin tersebut yang terhubung dengan generator ya jadi seperti itu untuk proses pengubahan panas menghasilkan energi listrik kemudian di bagian yang lain ini ada ilustrasinya ada reservoir reservoir itu panas panas masuk ke mesin kalor kemudian dari mesin kalor ini menghasilkan w menghasilkan kerja ya kerjanya itu ya lihat saja di motor bakar atau mesin motor pembakaran dalam internal combustion izin menghasilkan w kerjanya itu mampu misalnya menggerakkan piston atau mendorong tuas dan lain sebagainya sehingga di bagian ini reservoirnya itu masuk tetapi kenapa di bagian yang lain keluar karena tidak semuanya panas yang masuk ke dalam mesin kalor ini dimanfaatkan 100% habis penggunaannya di mesin kalor jadi ada sebagian yang mengalami pembuangan di saluran buang dari panas tersebut mesin kalor atau heat engine merupakan alat yang bisa dipergunakan untuk mengkonversikan energi kalor menjadi energi gerak secara teoritis mesin kalor menerima kalor dan reservoir panas kemudian mengkonversi sebagian energi ini menjadi kerja sedangkan energi sisanya menjadi kerja dibuang ke reservoir dingin lalu mesin kalor selalu menghasilkan daya mekanik yang dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan seperti alat transportasi pembangkit listrik dan lain-lain ini merupakan aplikasi yang bisa di pergunakan untuk proses pemanfaatan dari mesin kalor tersebut jadi nanti bisa dihitung di bagian selanjutnya itu berapa nilai efisiensi dari kerja mesin kalor tersebut untuk menghitung efisiensi diilustrasikan dari gambar ini jadi ada nilai W dulu yang diketahui berapa nilai kerja yang di hasilkan oleh mesin kalor tersebut jika mesin kalornya menghasilkan kerjanya misalnya 100 lalu berapa panas yang masuk ke dalam mesin kalor tersebut perbandingan antara panas panas yang masuk dengan kerja yang di dihasilkan oleh mesin kalor tersebut bisa didapatkan nilai efisiensi dari mesin kalor tersebut dengan dikalikan nilai 100% ya oke sampai sini ada pertanyaan atau ada yang ingin ditanyakan ya kalau tidak ada bisa dilanjutkan dengan sesi diskusi dari tugas kelompoknya yang belum melakukan presentasi bisa memulai untuk melakukan share screen di layar tersebut tersebut